Data penjualan mobil baru secara wholesale Februari lalu telah dirilis gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo. Merk pabrikan Daihatsu menjadi yang telaris selama bulan Februari 2024. Kendati demikian hasil tersebut sebenarnya lebih rendah 2,04% dibanding perolehan bulan Januari lalu. Lalu mobil apa saja yang menjadi paling laris sepanjang bulan Februari tahun 2024? Dalam video berikut kami akan mengulas 20 mobil terlaris di Indonesia selama Februari tahun 2024. Simak ulasannya dari kami. Dengan kehadiran new Honda BR-V N7, X Edition tentu sedikit mendongkrak penjualan Honda BR-V. Mobil ini bersaing dengan kompetitornya pada segmen LSUV, 7 seater bersama dengan kompetitornya yaitu Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan Mitsubishi X Pandercross. Namun mobil ini dibanderol dengan harga mobil yang cukup tinggi di kelasnya. Meskipun dengan harga mobil yang tinggi, Honda BR-V tentunya memiliki segudang keunggulan yang membuatnya lebih baik daripada kompetitornya. Contohnya seperti fitur keselamatan yang sangat lengkap dan sudah tersedia Honda Sensing. Dari segi fitur keselamatan, mobil ini paling unggul di kelasnya. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Honda BR-V sukses terjual sebanyak 960 unit. PT Suzuki Indomobil sales secara resmi meluncurkan varian hybrid ketiga mereka setelah Suzuki R3 dan juga Grand Vitara. Yakni Suzuki XL7 hybrid dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari 283 jutaan rupiah. Dari segi tampilan, mobil hybrid ini tetap mengutamakan desain dan juga karakter sport utility vehicle yang tangguh dan sudah disertakan dengan teknologi pendukung seperti SHVS yang ramah lingkungan. Teknologi SHVS yang dikawinkan dengan mesin K15B ini dapat menjadikan New XL7 hybrid sebagai pelopor SUV tujuh penumpang di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid. Bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Suzuki XL7 sukses terjual sebanyak 962 unit. PT Toyota Astra Motor akhirnya meluncurkan New Fortuner SUV ladder frame ini mendapat pembaruan dari sisi eksterior dan interior hingga penambahan beberapa fitur terkini. Sekilas tampilannya kini cukup mirip dengan Fortuner baru yang sudah meluncur di Thailand dan Vietnam. Dari luar, Fortuner facelift ini sudah dilengkapi lampu depan dan fog lamp LED. Begitu juga dengan lampu belakang mendapat model baru. Di interior, terdapat tujuh buah airbag yang terdapat di varian 4x4. Kemudian untuk sistem hiburan menggunakan hat unit 9 inci untuk varian VRZ, SRZ, dan GR Sport. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Toyota Fortuner sukses terjual sebanyak 1047 unit. World Premier Honda WR-V akhirnya dilakukan di Jakarta. Mobil yang masuk segmen Small Sport Utility Vehicle ini memiliki tampilan memukau dengan tampang sporty. Melihat daripada tampilan luarnya, Honda WR-V ini dipadukan lampu utama LED dengan tambahan DRL khusus tipe RS dan RS with Honda Sensing. Uniknya, di tengah antara kedua lampu utamanya disematkan grill solid wing model dengan nuansa futuristik berkat adanya aksen krom berwarna gelap yang terlihat sporty. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Honda WR-V sukses terjual sebanyak 1156 unit. Mitsubishi Pajero Sport terbaru telah diluncurkan di Indonesia pada 2021 lalu. Tampilan Pajero Sport terbaru terlihat lebih modern dan gagah dibandingkan model sebelumnya. Mobil ini sudah mengalami pembaruan pada bagian eksterior hingga fitur-fiturnya untuk lebih menjamin kenyamanan serta keselamatan para pengguna. Pajero Sport terbaru tersedia dalam tiga varian di Indonesia, yaitu varian GLX, X-Cert, dan Dakar. Pihak Mitsubishi mengelompokkan SUV medium besutannya ini ke dalam beberapa varian agar para calon pembeli mendapat pilihan banyak. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Mitsubishi Pajero Sport sukses terjual sebanyak 1198 unit. Setelah dipamerkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show beberapa waktu lalu, Toyota akhirnya resmi memasarkan pickup kabin ganda, yakni Hilux GR Sport. Kedatangan New Hilux GR Sport melengkapi line-up GR Sport menjadi enam model di Indonesia untuk menjawab kebutuhan konsumen. sebab pengguna mobil ini tidak hanya untuk kebutuhan pertambangan dan perkebunan, tapi juga para pehobi off-road atau adventure. New Hilux GR Sport juga dilindungi oleh fitur keamanan yang lebih canggih dan lebih lengkap. New Hilux GR Sport merupakan pilihan terbaik bagi para off-road sports car enthusiast. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Toyota Hilux sukses terjual sebanyak 1209 unit. Saat ini All New Xenia yang tersedia di pasaran adalah All New Xenia yang diluncurkan pada November 2021 lalu. Daehatsu Xenia termasuk ke dalam segmen Low MPV. Low MPV atau Low Multi Purpose Vehicle adalah mobil yang multiguna yang identik dengan mobil keluarga dengan kemampuan akomodasi yang besar. Mobil ini mampu mengangkut banyak barang dengan cara melipat jok baris kedua maupun ketiga. Namun fiturnya lebih disederhanakan dibandingkan mobil MPV pada umumnya. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Daihatsu Xenia sukses terjual sebanyak 1.362 unit. Mitsubishi Xpander Facelift resmi diluncurkan. Xpander dan varian petualangnya Xpander Cross mendapat sejumlah penyegaran, termasuk estetika, fitur, dan aplikasi transmisi baru. Xpander pertama kali diluncurkan pada 2017, perubahan model kali ini cukup drastis. Ada beberapa bagian eksterior Xpander baru yang mengalami penyegaran, mulai dari bumper depan, grill, serta lampu utama yang kini mengadopsi desain T-shaped. Dan sistem pencahayaan LED tetap dipertahankan. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Mitsubishi Xpander sukses terjual sebanyak 1.407 unit. PT Honda Prospect motor resmi meluncurkan model terbaru All New Honda HR-V. Hadir dengan tampilan yang lebih sporty dan stylish dilengkapi teknologi Honda Sensing, serta varian RS dengan mesin 1,5 liter V-Tech Turbo, yang dijual dengan harga mulai Rp355,9 hingga Rp499,9 juta. Bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale All New Honda HR-V sukses terjual sebanyak 1.634 unit. Akhirnya, Dehatsu Aila 2023 resmi meluncur di Gaikindo Jakarta Auto Week pada Maret 2023 lalu. Kami pun telah melakukan review lengkap atas mobil LCGC yang harganya masih sangat terjangkau di bawah Rp200 jutaan ini. Satu yang perlu kamu ketahui, walau murah, spesifikasi Aila Gen 2 bukan berarti tidak istimewa. Dehatsu memberinya eksterior, interior, fitur, dan mesin baru. Di bagian eksterior, tampak jelas bahwa bodinya jadi lebih bongsor. Hal ini tentu membuat Aila terbaru lebih gagah. Di sisi lain, interiornya juga jadi semakin lega. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Dehatsu Aila sukses terjual sebanyak 1.653 unit. Agia Gen 2 sangatlah istimewa. Ubahannya lengkap dari eksterior, interior, fitur, hingga penggunaan mesin 1,2 liter yang serupa dengan Toyota Raize dan Dehatsu Rocky. Kemudian yang tidak kalah menarik, varian Agia GR Sport mendapat banyak kelebihan. Sebut saja dari sisi tampilan jauh lebih sporty baik eksterior dan interior. Kemudian ada warna two tone. Ditambah lagi ada special tuning di bagian setir dan suspensi supaya rasa berkendaranya semakin menyenangkan. Bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Toyota Agia sukses terjual sebanyak 1.688 unit. Toyota Veloz yang dijual saat ini sudah banyak mengalami perubahan baik dari segi interior, eksterior, serta fitur-fiturnya. Bicara spesifikasinya, Toyota Veloz tersedia dengan satu pilihan mesin yakni 1.500 cc-nya. Untuk fitur safety, Toyota Veloz sudah dibekali dengan fitur keselamatan canggih yakni Toyota Safety Sense. Ada beberapa fitur yang tergabung dalam TSS, yaitu pre-collision braking, pedal miss operation control, pre-collision warning, lane departure warning, front departure alert, rear cross traffic alert, dan blind spot monitoring. Bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Toyota Veloz sukses terjual sebanyak 1.707 unit. Mitsubishi X-Pander facelift resmi diluncurkan. X-Pander dan varian petualangnya X-Pander Cross mendapat sejumlah penyegaran, termasuk estetika, fitur, dan aplikasi transmisi baru. Perubahan model kali ini cukup drastis. Ada beberapa bagian eksterior X-Pander baru yang mengalami penyegaran, mulai dari bumper depan, grill, serta lampu utama yang kini mengadopsi desain T-shape, dan sistem pencahayaan LED tetap dipertahankan. Nah, bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Mitsubishi X-Pander sukses terjual sebanyak 1.862 unit. PT Astra Daihatsu motor resmi meluncurkan Daihatsu Terios baru di Indonesia. Secara keseluruhan eksterior Daihatsu Terios baru tak terlalu banyak berubah. Mobil ini masih mengandalkan bodi yang gagah dengan lekukan-lekukan khas low SUV. Namun, ada pembaruan di bagian wajah. Kini pabrikan membekalinya dengan desain grill dan bumper baru, kemudian smoke headlamp dengan detail anyar yang kini lebih segar. Sementara di bagian sampingnya telah dilengkapi sidestone guard body molding baru dan desain pelek yang lebih kekinian. Nah, di bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Daihatsu Terios sukses terjual sebanyak 2.004 unit. New Chalia merupakan wujud komitmen Toyota untuk menghadirkan ever better cars yang sesuai kebutuhan pelanggan. New Chalia mendapatkan penyegaran pada beberapa aspek eksterior dan interiornya supaya dapat meningkatkan value-nya sebagai mobil keluarga yang sporty, dinamis, dan modern. Bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale New Toyota Chalia sukses terjual sebanyak 3.219 unit. Toyota All New Kijang Innova Scenics yang hadir sebagai generasi ketujuh Kijang ini mengadopsi teknologi hybrid generasi kelima seperti milik Toyota Prius di Jepang. Ada pun hadirnya varian hybrid pada All New Kijang Innova Scenics ini secara otomatis menghapus varian bermesin diesel dari daftar menu yang ditawarkan. Sejak saat itu, Kijang terus berevolusi berdampingan dengan perkembangan industri otomotif, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan selalu menjadi salah satu mobil MPV favorit masyarakat Indonesia. Nah, di bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Toyota Innova sukses terjual sebanyak 3.748 unit. Toyota Astra Motor resmi meluncurkan generasi kedua varian Low Multi Purpose Vehicle, yaitu All New Rush. Secara tampilan mobil ini memiliki desain berbeda dari Rush pada edisi pertama. Penampilan All New Rush mengalami perubahan drastis di bagian eksterior. Beberapa desain garis pada bodi kendaraan hingga tampilan depan lebih modern masuk ke dalam konsep terbaru mobil ini. Menjadi LSUV favorit masyarakat Indonesia, All New Rush menjadi salah satu mobil paling laris di Indonesia. Pada bulan Februari 2024 sukses terjual sebanyak 3.928 unit. Sebagai model yang serba baru, Toyota mengambil tantangan untuk mencoba sesuatu yang baru dalam pengembangan All New Avanza. Salah satunya adalah transformasi platform full engine front wheel drive, atau penggerak roda depan yang benar-benar baru. Dari segi keamanan dilengkapi dengan teknologi fitur keselamatan aktif terbaru yang mengandalkan sensor dan radar yaitu Toyota Safety Sense. TSS pada All New Avanza terdiri dari 4 fitur keselamatan. Bulan Februari 2024 berdasarkan data wholesale Toyota Avanza sukses terjual sebanyak 4.214 unit. Honda Indonesia resmi meluncurkan New Honda Brio pada 5 Mei 2023 lalu. New Honda Brio kini tampil lebih sporty dan stylish, tapi tetap mempertahankan karakteristik fun to drive. Perubahan tampilan eksterior New Honda Brio RS meliputi New LED Headlight with LED Day Time Running Light, New Dark Chrome Front Grill Design with New RS Emblem, New LED Fog Light, New Front Bumper Design, dan masih banyak lagi. Nah, di bulan Februari 2024 berdasarkan data haul, sale Honda Brio sukses terjual sebanyak 4.642 unit. PT Astra Daihatsu Motor resmi meluncurkan New Sigra. Ada beberapa peningkatan yang dilakukan pada facelift kali ini. Pertama kali Sigra diluncurkan adalah pada 2016, lalu sempat mengalami facelift pada 2019 dengan beberapa peningkatan juga, baik eksterior, interior, dan fiturnya. Bulan Februari 2024 berdasarkan data haul sale, Daihatsu Sigra sukses terjual sebanyak 5.543 unit. Sehingga Daihatsu Sigra dinobatkan menjadi mobil paling laris di Indonesia selama Februari 2024. Jadi begitulah ulasan kami mengenai data haul sale sepanjang bulan Februari 2024 di edisi kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah dari ulasan kami tersebut ada salah satu dari mobil Anda? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.